Ketua Fraksi FPKB DPR RI Helmi Faisal Zaini berharap pergantian Kepala BIN, Badan Intelijen Negara nantinya menjadi momentum meningkatkan keamanan NKRI. Dalam diskusi bertajuk BIN dan Ketahanan Nasional di Press Room DPR RI Kamis 11 Juni 2015, Helmi mencatat BIN menurutnya sudah berkali kecolongan, tragedi bom Bali dan deklarasi ISIS beberapa waktu lalu. Terkait dengan pemerintahan Kepala BIN, melalui aktor presiden, memang sesuatu keamanan presiden mengusulkan satu nama. Nah bahwa yang diusulkan hari ini adalah Pak Sugiyoso ataupun siapapun, saya ingin memberikan satu catatan, bahwa dalam sejarah kepercayaan kita itu, kita banyak kecolongan. Dari mulai pembali satu, dua, kemudian kok bisa-bisanya ISIS deklarasi depan HI, dalam jumlah ribuan, menyatakan negara Islam, tidak ada tindakan hukum sama sekali. Apalagi saya sebagai warga Hedful ini, yang mengusul NKRI ya, ini tidak lagi boleh negara melakukan pembiaran seperti ini. Terkait nama Ketua Umum PKPI Sutyoso yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN, Helmi menilai hal itu sebagai hak preogratif Presiden dan menerima usulan tersebut. Terima kasih telah menonton!